Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Juli, Juli 2015 Udah cukup lama guys ya Sedihnya gue Oke guys Ini cover, kita denger langsung guys Satu, dua Ploki, ploki Oh nice Gila nih guys ya Band Korea nih guys ya Ya untuk saat ini nih Day 6 guys Soundnya itu tuh gue referensi banyak banget guys Untuk ngeproduce Bukan untuk dicontek guys ya Bukan untuk dicontek Tapi untuk mendapatkan band banyak di otak gue nih guys Nice, gitar Nah vokalnya nih Jujur gue jarang mendengar nih Dikasih efek kayak gini nih Ini kayak ada flanger nya Faser Modulasi lah guys Ya kayak flanger Faser gitu guys ya Oke kemana Oke dari mixingan musiknya nih guys Di mixingan vokalnya Dia rada di low cut Berarti musiknya nih kayak padat Dengan middle low ke bawah guys Assumsi gue Gue suka ini isinya nah Tengtong, 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 tengtong Lebih misterius Nice Pembinaan soundnya bagus Pianonya lebih ngeritem Aduh guys Dia nemu aja Kenapa harus kesitu Chord progression Nih Nih guys Kapa Ah Norasinya bagus banget Aduh gila 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 Ini kenapa bahasa Arab ya guys ya Kayaknya lebih baik gue matiin guys ya Ini bahasa Arab gue juga gak ngerti Lanjut Gila ya guys ya Pemainan gitarnya nih Gue Ini gak ada penjelasan disini guys ya J atau gak sungji nih guys Lihat dinamikanya di built up nih guys Teno Lama-lama peaknya Di peaknya itu lebih 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 powerful Karena gitar kalau misalkan distorsi Misalkan dia Gainer ada di kecil Kalau diangkat lagi Atau gak peaknya makin dikerasin Itu biasanya ada terjadi Di dinamika guys Jadi kayak Makin overdrive gitu nih guys Perhatiin gitar kan Duh naik Detailingnya gila Gila Oke Oke Ini vokalnya juga mixingnya bagus guys ya Dia ngetik dua kali jelas Ditaruh di positioning ini di tengah Tapi ada suara rendah di sebelah kanan kuping gue Yang ke Oh manis banget Ini gaya Ini mereka referensinya banyak ke British ya guys Gue suami sebutin banget ke British Sama ada banyak corporation Beatles guys Band The Beatles Dia ambil corporation Bukan dicontek guys Tapi running chord nya itu guys Akusnya kayak papa Mereka dengeran Oh gila Keren Serius Gue sih gak bakal kepikiran bikin lagu kayak gini guys Jelas Ini keren banget guys One pill ngisinya yang bagus nih Nih Bagus banget Manis banget Ya ini banyak Banyak kayak flanger Efek modulasi lah guys Keren banget itu Nah sekarang gitar pindah ke kiri nih guys Tadi lebih banyak di kanan kan ya Nih Makin lebar ada delay juga nih Blend di tipis Oke Yang ke nampang dikit guys Yang ke nampang dikit disini Melodi Manis Tuh guys Dia ngasih Sisi ruangnya bagus banget Ini kan semuanya statis Kayak gitu Cuma teng-deng-deng-deng Piano teng-deng Nah dikasih yang lebih running notation nya Itu disini guys Si modulasi vokal Efek Nih Jadi tetap bergerak nih lagunya Cerdas sih Penempatannya Nice Gitar main volume Pedal volume Jadi noise nya Dia main disini Pedal volume itu jadi Dia bisa ngatur volumenya Abis Full lagi Abis full lagi Nih permainan gitarnya J Sebelah kiri kuping Ya 20% ke kiri guys Tuh Entah bisa pakai pedal volume Atau gak bisa pakai tremolo guys Diatur dia per beat Per 1 per 8 Nget 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 gitu Nih dia Dep nya cuman di habisin gitu guys Jadi kayak volumenya mati Ya teknis sih guys Dan si papa main palm mute disukana Teng tuh Ini gila sih Sedetail itu guys Sedetail itu band ini Perhatiin lagi guys Tung 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 Piano lebih ngkoros per 4 Teng 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 Gila ya Luar biasa mereka ini Talentanya guys Aduh papa Bass lebih ngkor Lama piano guys Yang lebih berjalan 1 per 8 Lebih gitar Si papa sama si J Keren guys Ini loh guys Ini bagian sini Gila Serius pas montilnya aja guys Aransemannya bagus banget guys Vokal directornya keren banget nih Gila Padet guys Wow Disini gitar Strummingnya Sedikit dikasih chorus guys Jadi kayak lebih lebar nih Disini Nemanin banget Pianonya Soundnya Aduh harmoninya bagus Wow Ini vital Semanget guys Chord on lagi guys Chord Kayaknya 4 on 5 Disini Kayaknya Nih Tuh Gila Pemiliran chordnya Ya memang Itu terlalu detail guys Tapi gue Sebagai musisi Sebagai orang Yang suka produce Chord progression Yang suka Kadang-kadang sakit kepala Chord kemana Ini Nambah referensi banget Dan ini chordnya bagus banget Penempatan yang tadi Gue bilang on guys Keren sih Seriusnya keren banget guys Nih Da Oh cute Keren Itu keren banget Oke masuk Oke build up Pokoknya nice Ini Gila Gila Branding gue Dini bagian sini guys Dia Kayak chordnya Kayak modulasi Apa modulasi gitu Naik Nah Keren Uh chordnya Oke 2 2 3 Naik lagi 4 minor Kemana Uh 5 Oke kemana Ah gila Perasaan dimainin banget guys Langsung di drop in lagi guys Gue pikir bakalan di boom Sakti Main perasaan banget Lagu ya Aduh falsette Yang ke Aduh Aduh gue kesel Ini color Ini color Gaudah juga Niat guys Fill drumnya Dikasih Itu triplet Itu triplet Sering banget Sering banget Pakai Tennis Triplet lagi Ini lebih kering Gak Gak terlalu wet Gue pikir bakalan drumnya dibikin wet Tapi dibikinnya kering Lebih Soundnya lebih vintage Sound drumnya Jadi kayak mukul panci Kayak mukul bantel Buk 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 gitu guys Soundnya kayak enak Wow Emang sengaja bikin Kayak melasa beatles Kayaknya guys Tuh soundnya Soundnya Balik lagi ke tema awal Gokil Wow Gokil guys Ini gokil Ini gue pause dulu guys Gila ya guys Aransemen Ini musik kan sebenernya Gak sebenernya gampang sih guys Chord progressionnya gue suka banget Itu rada mental-mental Kesini Kesitu Kesini Kesitu Which is Chord progression itu Mempengaruhi perasaan kita Yang sebagai pendengar guys Itu Mau dibikin sedih Atau dibikin senang Nah ini Cenderung Gak jelas guys Senang sama sedih Bercampur guys Jadi chord progression itu Apalagi yang di bagian Yang tadi gue bilang Yang bam Bam Kayak efeknya itu Kayak kita Kayak Diangkat Dijatuhin lagi guys Pas masuk ref Dijatuhin lagi yang Yang ke falset Itu keren banget sih Gila mereka tuh jenius banget Pemilihan soundnya Gitarnya yang lebih statis Tapi pemilihan soundnya keren Karena Kalo misalkan Todong di kabinet gitar guys Kayak si Jay Itu fungsi todong Direct Kayak misalkan On axis gitu Di cone Kabinetnya Itu suaranya akan berbeda Lebih bright Tapi ketika dia Lebih off axis Itu biasanya soundnya Lebih dark Tonnya lebih Lebih dark Nah kalo ini gue ngeliat nih Dia lebih ngambil Rada jauh Jadi tonnya Sedikit On Ataupun off axis Jadi suaranya lebih Lebih ada brightnya Tapi ada tembem ya Nah bahasa gue bingung kan Aneh guys Makanya itu Gue gak susah bisa Bisa jelasin secara teknis Tapi yang pasti mereka tuh Segitu detailnya guys Untuk Masing-masing instrumennya Sound drumnya tuh Gue gak tau Dikasih lakban mungkin Biar suaranya mati Gak ada sustain Itu keren banget Karena Kalo bicara produksi Itu Apalagi bisa terjadi guys Suara burung dimasukin Mungkin kayak Film apa Lagu shoot me kan Di suara asli Dari tembakan kan Dar-dar Soalnya Itu bisa terjadi semua guys Karena itu Yang namanya kreativitas Itu kayak limitless Menurut gue guys Untuk di musik Apalagi tahun sekarang Wow Oke guys Thank you for watching Jangan lupa like Share dan komen di video Jangan lupa like Cet tombol subrek guys Karena cuman kalian Yang bikin gue semangat Untuk nge-react lagi guys Thank you for watching Bye Bye Bom